Intro Bersambungan kepada para penonton Yang masih berada di rumah Ada yang masih tidur Jangan lupa bangun Untuk menuju kelapaan hijau Beri emosi Memberikan sebagat kepada Dua tim raksasa Bertarung di Stadion Meriam Eosi Memantau juga kepada Para mantan-mantan pemain persis Juga menjaksikan pertandingan Melakukan prediksi Bahkan analisis kepada Dua tim yang berlaga Di putaran 8 besar Dupada wasib tiga Juan Dengawaruh Berhasilkan dengan sertifikat C1 Nasional Dengan tinggi oleh AW1 Haris Dan AW2 Edal Baik mitra sepak bola Maldin dan Mohim Dari Studio Glimaan TV Mengucapkan selamat menjaksikan Sudara-sudara Di badat cuaca yang cukup bersahabat Di sore hari ini Para penonton Ada yang duduk di atas kenderaan Roda 2 Bahkan berdiri Sektor Timur Utara Barat Selatan Mencoba memberikan sebagat kepada Pemain berdumur punggung edam Yaitu Alfa Riji Wan sugen permainan sentuhan Dari kaki ke kaki Mulai nampak bola diberikan Langsung kepada pemain berdumur punggung 10 Sepatang kaki kanan tadi Dari Dayan Marasabesi Bola membentur Atau Mengenal Salah satu pemain berdumur punggung 9 Alfa Riji Dari Juan Bagawaro Langsung memberikan satu kartu kuning Kepada pemain berdumur punggung 9 Alfa Riji Sudara-sudara Terkembar Dari studio 5 ANTV Dari para wartawan Yang datang dari Kota Ternatuh Bahkan Desama Pune Juga benda pikir kami Mengambil gambar Video Dari Saya melihat sepakat Dianakan keluar Dari pemain berdumur punggung 10 Dayan Marasabesi Wan sugen Dayan Wow Ya Serbong eseng RTM 03 Kedua Ger Dari punggung 13 Kapten Serbong eseng Sekaligus Jepre Pola Dekogo Serbong eseng Pemain yang cukup berpengalaman ini Yang pernah tampil di Gaung Lebar Pergambung perkuat Tim Persega Galila Di tahun 2007 Menuju ke 2008 Di stadion Kompice Kota Tepelo Dibadak Persega Berhasil keluar Memenangkan pertandingan Di bawah Pemain Gulbuddin Rablu Firman Arahim Besusul Fahri Umar Dan Cakra Dabas Bersambah Mubarak Dabayan Sudara-sudara Pemain pertandingan Diao C Bersambah Terakhir Dabayan Dabayan Pemain Putih Nama 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 Besar Berserga Galila Persi Bude Bahkan Persi Sosial Pemain Belanda Bertahan Yang cukup Bagus Wahri Umar Namanya Selalu Disebut-sebut Baik di kantor-kantor Perempatan Bahkan di pasar Maupun di toko-toko Dua pendekar Yang bertarung Dua pemain berkata Lama Dini Baik di kubu Serpong KFC Dedi Eger Pertarungan Hidup Mati Dibada Kapabliot Variumar Kapten Tim Yang berpuliki Akrealitas Maupun Kerisma Dan Wibawa Yang tidak diragukan Lagu Tinggal saja Operan-operan Pendek Yang akan Keluar dari kaki Pemain berdomur Punggung N19 Ya Domur Punggung 19 Regata Wan Suben Regata Ketika Saya Terambut Regata Saya Teringat Dibada Salah Satu Pemain Yang Berna Bebas Tim Tengah Italia Yaitu Fabio Cannavaro Bola Langsung Keluar Berdinggalkan Lapangan Perbaikan Dan Hanya Berikan Lemparan Ke Dalam Atau Sepak Pajuk Lihat Tempagan Pajuk Untuk Tim Lambar FC Berbadan Nenggelis Inilah Pemain Kelahiran Kota Surabaya Langsung Mengangkat Bola Lewat Tempagan Pajuk Namun Sayang Sekali Golab Dan Salah Satu Pemain Pertahanan Serpong SC Mampukan Dedy Eger Untuk Bisa Berlaku Terus Bagus Datang Lagi Ada Daripada Serpong Mencoba Melakukan Tekanan Sudah Dilakukan Pemain Demur Punggung 23 Rafli Jodi Akbar Inilah Dia Pemain Kelahiran Kota Makassar Tapi Tinggal Jadi Desa Budek Mencoba Meng Gempar Ini Berisan Setur Sebelah Kiri Sudara Sudara Pekmar Perbaikan Semakin Asik Perbaikan Semakin Panas Dimana Umpan Umpan Sur Maupun Umpan Umpan Lompasing Walau Keluar Meninggalkan Lapagan Pergantikan Sampai Lihat Satu Peran Yang cukup Bagus Tadi Dari Kupain Berdumur Punggung 12 Yang dituju Dantap Lagi Ada-ada Daripada Tim Rambut Flamber SC Di Suri Hari ini Bumpir Cantik Perbaikan Fahri Umar Angkat Saja Bola Belambung Tinggi Bangkudu Langsung Oleh salah satu Pemain Serpung SC Berdumur Punggung E6 Ya Dumur Punggung E6 Arifin Berada Di posisi Wingkiring Langsung Salah satu Pemain Striker Flamber SC Fahri Umar Angkat Saja Bola Tidak Berhasil Bola Telur Meninggalkan Lapagan Perbaidan Dan Haja Melahirkan Tindakan Galang Untuk Tim Serpung SC Dilakukan Oleh Tindakan Galang Berdumur Punggung Dumur Punggung 22 Dan Sudara-sudara Pegimar Di Lek yang Pertama Yang Terakhir Mampukah Deddy Eger Untuk Pisa Mencetak Gol Pembuka Kita Saksikan Bersabah Bola Belayang Dan Jatuh Di Pemain Berambut Tirang Di Kudu Flambar SC Nomor Punggung 99 Penjaga Gawang Di Kudu Flambar SC M Fatmona Inilah dia Penjaga Gawang Dengan Kostum Juventus Mencoba Salah Satu Pergerakan Pemain Berdumur Punggung 23 Anggun Hati-hati Anggun Mata Anda Tidak Boleh Berkitip Sarda Bola Semakin Tajam Menuju Ke Bola Gawang Feser Pug SC Sudara Sudara Pekamar Kontrol Yang cukup Bagus Permainan Sentuhan Dari Kaki Kek Kek Mulai Berkembang Di Sektor Lepangan Lini Tengah Di Sana Nakata Wan Sugen Pemain Berdumur Punggung 23 Umpan Manis Kepada Jodha Akbar Jodha Jodha Ya Anggung Berlihat Jodha Akbar Di sore Hari ini Mengguncang Membongkar Habis Lini Berisan Sektor Sebelah Kiri Bercoba Memberikan Prediksi Kepada Tim Yang Berlagah Di Putaran 8 Besar Lep Pertama Jam Terakhir Sudara Sudara Pekamar Lemparan Kedalam Disana Ada Nenggelis Wan Sugen Nenggelis Saya Berlihat Kepada Nenggelis Ketika Memberikan Umpan Terobosan Yang Kedua Kalinya Terang Begitu Bagus Kepada Pelatih Bapak Amir Sudah Harus Melihat Kepada Pemain Berdumur Punggung Kalau Tidak Salah Dumber Punggung E16 Nenggelis Dua Kali Kagal Memberikan Umpan Pendek Kepada Akbar Pemain Berdumur Punggung 20 Sudara Sudara Pengebar Jody Akbar Pemain Berdumur Punggung 20 Bedi Eger Bisa Dada Dumber Punggung 8 Pemain Berdumur Punggung 8 Yang Berada Di Posisi Wink Kiring Lamparan Kembali Dibukan Dari Lapangan Sektor Sebelah Timur Dilakukan Langsung Pemain Serpong FC Lolos Kembali Satu Tekanan Yang Sangat Maksimal Tadi Pemain Serpong FC Di Masa Jaya Akhil Badarudin Begitu Juga Fauzen Bayan Ridwan Abdul Ghafur Itulah Tiga Pendekar Yang Pernah Kepala 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 Berdumur Punggung 6 Di Sana Ada Dedy Eger Konsentrasi Nenggelis Wow Nenggelis Surabaya Bergetar Ketika Nenggelis Terjatuh Surabaya Oh Baik Temuk Melihat Denggelis Kebain Berdumur Punggung 16 Memur Punggung Andalan Papua Ayumar Belum Mampu Ada Denggelis Mencoba Peluatu Tiga Jawara Muda Yang Ada Di Lini Berisan Sektor Pertahanan Serpong FC Masih Nenggelis Kita Lihat Kota Kota Nenggelis Ompan Kepada Pemain Oh Gagal Seranggan Balik Masih Rafling Rafling Mencoba Pegurung Salah Satu Pemain Berdumur Punggung Punggung 17 Ditu Ompan Terbosan Kembali Dilakukan Untuk Tarik Yang Super Bagus Tadi Anak Anak Daripada Flambar Wow Flambar Flambar Masih Nenggelis Lihat Nakata Yang Ditujuk Pelanggaran Terjadi Wow Apa Beliat Pelanggaran Terjadi Tindakan Dibadah Fahri Umar Di Dampigi Pemain Berdumur Punggung 16 Di Sosol Juga Pemain Berdumur Punggung 19 Ragata Ya Itulah Dia Pemain Berdumur Punggung 19 Ragata Bung Indra Kita lihat Bersama Mampukah Nenggelis Mencetak Gola Tindakan Pelanggaran Oh Nenggelis Nenggelis Mencoba Menunjukkan Tenar Neymar CR Namun Fahri Urabaya Salah Pengertian Bola Langsung D sentih Saja Keluar Meninggalkan Lapanan Pertandingan Kita lihat Dusadang Pemain Pemain Daripada Serpong FC Menurut 13 Big Lager Langsung Memberikan Bola Pemain Berdumur Tindakan 20 Jody Wan Sugen Jody Akbar Inilah dia Pemain Berkulipiti Mencoba Melakukan Setindakan Bojok Bola 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 Tinggi Ada 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 Dari Berkulipiti Tidak Nampu Namun Abud Beliat Anggung Mampu Menangkat Bola Dibai Wampan Sudah Diatukan Disada Ada Ragatan Bekerja Sama Dengan Berkulipiti 23 Rafli Rafli Pengain Berdumur Tunggung 23 Di Kubu Serpul Bola Fahri Fahri Umar Nomor Tunggung 22 Coba Beliat Pergerakan Nomor Tunggung 18 Angkat Seti Bola Satu Upaya Pedalamatan Lewatan Dukan Kepala Tadi Baru Pemain Libero Berdumur Punggung 13 Dedi Eger Di Sore Hari Ini Saya Senang Melihat Penampilan Pemain Berdumur Punggung 13 Dedi Eger Salah Satu Pemain Senior Yang Bola Pemain Berdumur Punggung 21 Kembali Lakukan Ore Iya Pemain Berdumur Punggung 21 Dukur Punggung 18 Masak Suka Bersama Pemain Pemain Punggung Punggung Jangan Kembali Dilakukan Bola Blampung Penggir Jatuh Dekati Pemain Berdumur Punggung 21 Di Sana Agak Oco Sidi Kel Satu Tendakkan Kosing Tadi Yang Cukup Bagus Dikilis Berbahaya Wow Ambo Belian Pemada Cimun Cil Begitu Bergembira Ketika Serangan Balik Kembali Lakukan Bola Blampung Tinggi Jatuh Di kaki Pemain Berdumur Sayang Sekali Di sore Hari ini Dua Partai Panas Dua Partai Yang Cukup Menegangkan Siapakah Yang Berlanggan Ke Partai Grand Final Atau Femifinal Ragata Pemain Berambut Gondrong Mencoba Melihat Pergerakan Pemain Berdumur Punggung 18 Bapak Sudah Dilakukan Penggalan Terjadi Dedi Dedi Eger Dedi Eger Di sore Hari ini Langsung Memberikan Senjata Pemungkas Kepada Salah Satu Pemain Berdumur Punggung 13 Dedi Eger Jangan Terlalu Emosional Dedi Eger Anda Laku Senior Harus Memberikan Teguran Atau Terlalu Baik Pemain Andrakan Berikan Anda Sudah Sudah Pergi Mar Ya Numbur 16 Neng 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 Numbur Numbur 16 Neng Neng Numbur Angkat Saja Bola Bik Tepat Gos Tadi Babung Tidak Berhasil Tepat Terjadi Dua Dua Serangan Balik Mampu Terjadi Gol Pemain Berdumur Punggung 12 Mencoba Masuk Ikutan Penalti Umpan Ketinggal Berbahaya Bung Indra Satu Dua Tiga Wuuu Sangat Cepat Kali serangan Balik Dari Sektor Sebelah Kadan Depada Pemain Berdumur Punggung 23 Nakat Inilah Dia Pemain Berdumur Punggung 23 Farane Once again Farane 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 Ketika Farane Mencoba Naik Duel Pola Di udara Dimana Dua Gadis Cantik Langsung Terjatuh Dari Kenderahan Roda Sudara Sudara Apa Apa Beliat Farane Di sore Hari Ini Penang Tilan Pagaikan Naik Marjer Angkat Saja Bola Berlambung Tiga Di sana Ada Farane Kopi Yang Cukup Bagus Ada Daripada Flambar Mencoba Melakukan Tekanan Dewat Kaki Pemain Berdumur Punggung Di sana Namun Sayang Sekali Dia Angkat Saja Bola Anggun Tipis Kali Bola Keluar Melinggalkan Lapangan Permainan Dan Maksud Kami Dombor Punggung 18 Yang Sudah Berada Di Kotak Penalti Angkat Saja Bola Di sana Dedi Eger Di Halo Saja Ataupun Bukan Kepala Yang Cukup Bagus Sampai Serpong FC Aku Pilihat Rata Rata Pemain Serpong FC Dari Lini Per Lini Tampil Bagus Rata Rata Pemain Yang Cukup Berpengalaman Pemain Pemain Yang Pernah Tampil Di Gawang Lebar Begitu Gawang Sedang Antar RT Yang Ada Di Sudara Sudara Perkebar Farhani Masih Farhani Dumpur Pemain 23 Kita Saya Melihat Farhani Pemberikan Bola Lewat Limparan Kedalam Maksudnya Kepada Ninggelis Nomor Pemain Nomor Pemain Depan Flambar FC Dibada Bapak Amrul Kilo Dibam Pigi Dibix Tidak Tinggal Menyampaikan Instruksi Kepada Nomor Punggung 21 Ia Pemain Nomor Punggung 18 Bekam Disusul Farhani Nomor Punggung 23 Fahri Umar Nomor Punggung 24 Masih Fahri Umar Tenang Tenang Sajang Mencoba Ompan Melambung Bola Ditahan Dengan Dada Kita Lihat Bung Indra Sayang Sekali Begitu Cepat Terbosan Kembali Ditampilkan Pemain Nomor Punggung Bagaikan Heguain Mampu Mengoplat Mabrik Lini Berisan Pertahanan Flambar FC Sudara Sudara Terkemar Triksinar Matahari Berwarna Lapangan Hujau Bukit Meriam Salah Satu Lapangan Terindah Lapangan Klub Terbesar Presi Pude Yang Berwarna Berwarna 24 Hari Maharyumar Bisa Dada Dumber Punggung 10 Egas Bekerjasama Dengan Dumber Punggung 12 Maulana Buah Jawara Buda Dumber Punggung 21 Wan Sugen Kota Katik Dia Masih Melihat Pergerakan Dari Minggelis Namun Sayang Sekali Satu Umpan Ketiga Lewat Kaki Kiri Maksudnya Kepada Pemain Dumber Punggung 18 Dia Maksud kami Dumber Punggung 16 Minggelis Minggelis Ayo Kamu Bisa Bencetak Gol Pemain Berkepala Bagaikan Kepala Pemain Pemain Persipura Jayapura Ini Mampu Bencetak Gol Sudara Sudara Pegimar Semakin Panas Semakin Tajam Seragan Bertubi Tubi Dari Lini Berisian Sektor Sebelah Kiri Bahkan Lini Tengah Dibada Lampangan Lini Tengah Diku Pemain Pemain Daripada Amaksud kami Serpong Dibada Rafi Pemain Bergembur Punggung 23 Susul Juga Pemain Bergembur Punggung 8 Yang Arihin Punggung 6 Dan Penjaga Gawang Bergembur Punggung 20 Tendakan Gawang Kembali Anda Melihat Penampilan Tau Performa Pemain Penjaga Gawang Bergembur Punggung 22 Dan Angkat Sada Bola Langsung Jatuh Di kaki Punggung Ragata 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 Yang Pergantian Pemain Serpong Serpong FC Ulex Nomor Punggung 15 Masuk Rafi Nomor Punggung 23 Keluar Sudara Sudara Terkenal Ketika Sang Prati Walaupun Manager Serpong FC Menarik Keluar Salah Satu Glandang Bertahan Bergembur Punggung 23 Rafi Masuk Pemain Bergembur Punggung 15 Dibada Para Supporter Ibu Ibu Yang Ada Di Sektor Lapagan Sebelah Utara Mereka Bercoba Memberikan Sebagat Dipada Fahri Umar Salah Satu Bintang Lapagan Tiga Lapagan Maksud Kami Bintang Pertahan Daripada Plumber Angkat Sabo Jajah 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 Wow Sayang Sekali Ragata 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 Selebrasi Yang Cukup Bagus Ditampilkan Langsung Boleh Pemain Berambut Gondrong Ragata Bumur Pembang 19 Dedy Pemain Maksud Kami Serpong LC Ini Barisan Pertahanan Yang Cukup Berapi Dipada Dedy Eger Ketika Kehilangan Daerah Dedy Eger Mampu Kembali Salah Satu Kemen Berbahaya Shooting Bola Wow Semakin Panas Bung Mohim Di Bhandaha Malvin Melihat Tekanan Yang Sangat Kencang Dari Dilakukan Boleh Serpong LC Terjadi Kesalahan Terjadi Pelanggaran Dibadu Rafa Rage Langsung Menjatuhkan Pemain Yang Cukup Bagus Ber Dumber Punggung Lex Kalau tidak Salah Pendagang Pelanggaran Dampil Dua Kali Terjadi Kota Penalti Dengan Jarak Yang Sangat Dekat Dimana Tempuk Cina Langsung Dipasang Dedy Eger Per Cek Cek Boleh Bagal Pergantian Pemain Flamber FC Nomor Punggung 16 Ning Gelis Wan Sugen Ning Gelis Keluar Masuk Nomor Punggung 15 Rahman Inilah Dia Pemain Nomor Punggung 15 Rahman Dimana Bapak Amir Al-Kilu Sengaja Benahan Bagaikan Ular Piton Ini Membuka Mencetak Gol Di Jambian Terakhir Lep Pertama Sudara Sudara Pegimar Triksinar Matahari Bernaik Lapagan Bukit Meriam Dimana Dua Tim Tampil Begitu Bagus Dedy Eger Dedy Eger Dedy Eger Berhati-hati Ketika Anda Meninggalkan Daerah Karena Saya Melihat Tiga Pemain Depan Semakin Mala Raja Lela Untuk Melepaskan Penggangan Pemain Berlumur Punggung 23 Kota Katik Dia Umpan Terbosan Kepada Pemain Berlumur Punggung Berbahaya Sayang Sekali Kampung Blihat Maulana Pemain Yang Cutup Kanting Ini Mencoba Melewati Salah Satu Pemain Berlumur Punggung 24 Fahri Umar Dan Bola Keluar Meninggalkan Lapagan Permainan Dan Haja Melirkan Lemparan Kedalam Dilakukan Pemain Sudah Dilakukan Disana Ada Maulana Fahri Umar Fahri Umar Langsung Mengganjal Atau Salah Satu Pemain Yang Ada Di Lidih Depan Serpong FC Berlumur Punggung 12 Maulana Sekali Lagi Kampung Buntuk Kepada Penantor Dia Masih Berada Selah Anda Berapat Untuk Memberikan Sumpah Kepada Tim Serpong FC Salah Satu Tim Yang Cukup Tangguh Ini Datang Lagi Duel Duel Di udara Sempat Terjadi Dibada Pekam Nomor Punggung 18 Mula Jatuh Dikati Nomor Punggung Sumpulan Maulana Mencoba Berbahaya Namun Farane 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 Mampu Menyelamatkan Bola Degan Sempurna Tadi Lewat Kaki Kadang Umpan Belah Samudera Kembali Dilakukan Oleh Pemain Pemain Yang Ada Di Sektor Wan Suben Farana Menunjukkan Teknik Terk Cukup Bagus Farane Farane Mampu Menghibur Para Penonton Teknik Neymar Sudara Sudara Perkenal Kalau Misalkan Teknik Farane Tadi Terjadi Di Stadion Angkir Santiago Maka Akan Direpai Sebanyak 28 Kali Sudara Sudara Perkenal Aku Berlihat Farane 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 Anda Hebat Sekali Ketika Anda Menunjukkan Teknik Neymar Di mana Para Pendukung Pendukung Fanatik Sepak Bola Tertawa Baik Yang duduk Maupun Berdiri Sudara Sudara Perkenal Farane Farane Farhi Umar Langsung Deletakan Bola Dari Sektor Sudut Sebelak Dan Kepada Siapa Farley Farhi Umar Akan Memberikan Sekulit Bundar Di mana Bekam Disusul Juba Nomor Punggung 15 Rahman Yang Sudah Persiap Siap Farh Umar Lebih Tenang Lagi Farh Umar Ketika Anda Memberikan Untang Terlalu Tajam Tadi Namun Kepada Kapun Beliat Dan Jaga Gawang Bergumbur Punggung 20 Dalam Pelampung Tinggi Di sana Ada Bekam Dan Tenang Saya Bekam Bekam Dua Kali Mencoba Menerobos Masuk Kota Penalti Namun Disambar Sada Oleh Bedi Eger Bersama Pelang Bergumbur Punggung 10 Egas Wansugen Egas Saya Beliat Egas Di sore hari ini Wajah Egas Bagaikan Rian Dix Sudara Sudara Pegamar Di Kubu Serpong Dimana Kamu Meliat Egas Pemain Muda Dengan Raut Wajahnya Inilah Dia Egas Cukup Bagus Egas Ketika Saya Meliat Egas Melewati Salah Satu Pemain Flambar FC Egas Nomor Punggung 06 Dedy Eger Nomor Punggung 13 Nomor Punggung 15 Daya Beliat Pemain Berdumbur Punggung 15 Ulex Inilah Dia Ulex Pemain Dengan Raut Wajahnya Bagaikan David Beckham Sudara Sudara Pegamar Lemparan Kembali Dilakukan Anda Anda Daripada Serpong Daya Kostum Berkombinasi Putih Hitam Ini Mencoba Mengambil Ketika Lapatan Hijau Beri Bersih Datang Lagi Pola Berlambung Tinggi Disana Ada Egas Sempur Yang Ciput Bagus Lewat Kepala Pemain Berdumbur Punggung 6 Masih Egas Cukup Bagus Wampan Dari Egas Desadada Pemain Pemain Serpong Dumber Punggung 15 Urex Desusur Dumber Punggung 10 Dumber Punggung 20 Jody Beckham Dumber Punggung 18 Ninggelis Dumber Punggung 16 Parane Dumber Punggung 23 Ivan Dumber Punggung 21 Sudara Sudara Pegamar Dibada Dumber Punggung 19 Ragata Meng Drimping Gala Lewat Sektor Sayap Kiri Mencoba Disadada Sayang sekali Beckham Beckham Dumber Punggung 16 Ambil Punggung 18 Bekham Lemparan Kedalam Yang kesekian Kalibah Untuk Tim Pelambar FC Kembali Dilakukan Rahman 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 Ayo Rahman Kamu harus Tampil Lebih Bagus Lagi Rahman Mencoba Memberikan Dora Lewat Lemparan Kedalam Bangun Tidak Berhasil Seragat Kembali Lakukan Anak Nasir Mampu Mencetak Bola Ulfar Rane Apaya Penjelamatan Lewat Kaki Kanan Bola Dibuang Saja Keluar Beninggalkan Lapangan Pertandingan Dan Sudara Sudara Perkenar Stadion Bukit Beliam Akan Menjadi Saksi Siapakah Yang Yang akan Mencatat Sejarah Baru Di Tahun 2020 Ketika Pertandingan Kemudian Oh Suting Bola Rahman 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 Pemain Pemain Flambar FC Kostum Biru Berkombinasi Putih Hitam Ini Rata-rata Pemain Yang Sudah Cukup Senior Di Benda Bumbu Punggung 19 Ragata Di Sana Ada Bekam Wan Suggen Egas Bekerja Sama Dengan Farane Masih Egas Mencoba Pres Pemirsi Higuain Higuain Wow Satu Tendangan Lepaskan Lansung Pemain Berbumbu Punggung Rata-rata Beli Serangan Balik Yang Cukup Cepat Keter Sep Pura Suti Salah Namur Tau Melat Bumbu Punggung Enam Arifin Masih Arifin Mau Bumbu Punggung 12 Inilah Bila Pemain Stryker Tempatkan Kaki Kanan Yang Cukup Mematikan Di ruang Sesempit Apapun Egas Bisa Belepaskan Tendangan Temai Buat Tidak Mengenal Pemirsi Dan Lucin Bagaikan Berut Sudara-sudara Pekinar Di sore Hari ini Dua partai Bermain Cukup Asik Dua partai Bermain Saling Menyerang Dari Lini Perlini Tekam Biat D7 Berbahaya Sepakan Kaki Kiri Bola Bengamping Keluar Di Samping Tiang Gawang Sebelah Kanan Angka Kosong-kosong Mampukah Faryumar Merupakan Kedudukan Menjadi Satu Kosong Kita Nantikan Bersama Begitu Juga Dedy Eger Tetap Berikan Sebagat Atau Menegur Ketika Salah Satu Pemain Bergumur Punggung 8 Kagal Memberikan Umpan Pendek Kepada Ulex Punggung 15 Sudara-sudara Pekinar Ketika Strateng Istim Turuan Cukup Bagus Dipasang Boleh Bapak Masih Juga Faryumar Wasit Tiga Juanda Ngawar Sudara-sudara Pengemar Wasit Yang sangat Profesional Dua tim Punya Wasit Tinggal Saja Membuka Baurana Membapul Atau Mencetak Gol Pembuka Lewat Kepala Dada Paha Bahkan Kaki Kiri Sudara-sudara Pengemar Di sore Hari ini Di pada Para Pemain-pemain Yang ada Di Lini Barisan Pertahanan Serpeng Esi Nomor Punggung 8 Disana Ada Bekam Wan Sudir Bekam Mencoba Belewati Pembedur Kepala Berbahaya Mampu Kepala Mencetak Gol Satu Ompan Mendatar Tadi Dari Bekam Namun Tidak Ada Teman Teman Dia Disada Olah Berada Dkq Kepala Bergembur Ompan Belebar Disana Ada Bekerja Sama Dk Masih Egas Suting Bola Sayang Sekali Berbahaya Sangat Berbahaya Dan Beks Egas Agak Belepaskan Tidak Tajam Lewat Kaki Kiri Ke Berut Gawang Flambar FC Tentangan Pelanggaran Yang kedua Kalijang Agar Tembok Langsung Di Pasang Gole Tiga Pemain Flambar FC Rahman Ragatang Farimar Konsentrasi Maulana Dedi Eger Dedi Eger Dedi Eger Dedi Eger Umur Tunggung 13 Dedi Eger Di Masa Jaya Dedi Eger Salah Satu Pemain Yang Selalu Dibahas Baik Di Kantor Kantor Di Toko Bahkan Di Perempatan Dan Mereka Selalu Membahas Salah Satu Pemain Dibero Bernombor Punggung 13 Dedi Eger Kemain Yang Pernah Nah Hampir Saja Rahman Mencetak Gol Lewat Sembulan Oke Baik Pinteras Pemula Pertatikan Di Jam Yang Terakhir Lead Pertama Badan Skor 0-0 Dari Studio 5 TV Maldin Menyampaikan Kepada Seluruh Pertonton Jangan Dulu Maldin Akan Kembali Pertama Maldin Kepada Pertama Se 22 Sampai repres YE 32 Maldin presumably Maldin Jangan 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 Hai wabij beberapa langsung saja yang kedua Dumpur punggung 19 regata Masih bekal Masih ada ada mauluanang Wansugin mauluanang mencoba Satu peluang tadi Lewat umpan Menjilang dari Orang pemain berdumpur punggung 12 mauluanang Mencoba berlewati Dumpur punggung 19 regata Seperti terjadi perlawanan Diaksakan kita tadi Dari sepuluh sebelah kiri Kepada agung Langsung pegangkan bendera Salah satu menjari pada sepuluh sebelah kiri Kejadian untuk Pemain pelambar EOS Dumpur punggung 19 regata Angkat saja bola Melambung Menuju ke Luar kotak final Di sana ada pemain berdumpur punggung 17 Luar pemain berdumpur punggung 17 Ridandi Wansugin Ridandi mencoba Mencoba masuk dari sepuluh sebelah kadan Masih bekal Masih bekal Mencoba Umpan tarik kepada Rapunik Oh bagus sekali Satu teknik Ditampilkan Langsung oleh pemain berdumpur punggung 23 Rafani Umpan terbosan tarik dari Rafani Sayang sekali Rafani 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 Pemain yang bertipe Bagaikan tipe pemain-pemain dunia ini Mencoba membingungkan Salah satu pemain berdumpur punggung Kalau tidak salah Dumpur punggung 10 Egas Di sana ada Rahman Memberikan opan Menjilang maksudnya Kepada pemain berdumpur punggung Egas Senangnya tidak berhasil Bola keluar lapangan pertandingan Masih bekal Berbahaya Dan Inilah dia penjaga Gawang muda Berdumpur punggung 20 Dan Maulana berbahaya Satu peluang untuk tim Serpung FC Ketika saya melihat Bedi Eger Ditarik keluar oleh Sang pelatih El Jolo Namun Degan tikat Langsung oleh pemain berdumpur punggung 17 Kalau tidak salah Ridandi juga Salah satu pemain muda Otaknya cukup bagus Ketika Ridandi Kehilangan daerah Ridandi Selalu Medegur Kepada pemain berdumpur punggung 8 Ogar Supaya Bid Gantikan posisi Ridandi Sudara-sudara Pegamar Skor Masih tetap Angka 0-0 Namun Di sore hari ini Anda melihat penampilan pemain berdumpur punggung 23 Rafane Wan Subgen Rafane Menunjukkan teknik-teknik Neymar JR Bola langsung jatuh keluar Beringgalkan lapangan pertandingan Pendangan gawang untuk tim Flambar FC Kembali Anda melihat Inilah dia pemain libero Fahri Umar Mencoba Melihat pergerakan dari Ragata Angkat saja bola Tontor Lewat kaki kiri Perlahan-lahan Ragata Mencoba Mempongkar Barisan Sektor Tega Dan langsung Beot Cacar Ragata yang dituju tadi Bumur punggung 23 Rafane Bisa ada Ada Ridandi Wompat kepada Pemain-pemain Bumur punggung 8 Masih Rifandi Wan Subgen Cukup bagus Oh Rifandi Ridandi 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 Bumur punggung 17 Wise Egas Ya Kita lihat Egas Pemindah Cukup bagus Aoi Egas Gagal Pemberikan Kukulat Lewat Umpan Bagi Kadang Maksudnya kepada Dumber punggung 12 Maulana Kapten Serpong FC Susul juga Egas Dumber punggung 10 Disada ada Dumber punggung 6 Arifin Dan Dumber punggung 8 Lumparan ke dalam Mudah diakukan Alap Pemindahan tadi Dari Dumber punggung 8 Arifin Boleh berada Di Kukuh Serpong Maksud kami Lumparan ke dalam Kembali diakukan Untuk Serpong FC Faradik Sudah dilakukan Di sana Darahman Dikawal langsung Dua pemain Serpong FC Masih Faradik Ompan Dari Minggu Dari Dari Pergerakan Serpong FC Fari Umar Terpergerakan ganteng kiri gawang dan hajat berikan alkohol penjaga gawang ini adalah dia dan angkat saja bola melambung tinggi disana ada farimar mampu melakukan hukum yang cukup bagus masih betong redandi yang dituju masih redandi untuk kepada Ekas Bumbur Punggung 10 Wow Ekas Bumbur Punggung 10 ragata masih ragata mampu beragata memberikan upah kosnya cukup bagus disana ada Rahman disusul juga bekam serangkan balik kita lihat rafani 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 berpunggung 23 dan kelihatan penampilan berpunggung 23 gambar isu rafani melakukan limparan gelang sudah dilakukan orang begitu sempurna keparan dari pemain berpunggung 23 rafani saya melihat di pada berpunggung 23 rafani berpunggung 18 bekam Bumbur Punggung 21 Marshall pemain muda pemain depan ya tugas pemain penjerang atau tugas pemain striker adalah mencetak gol ke gawang-gawang mampukah pemain berdumbur punggung 21 sedangkan pergantian pemain Sirpong Bumbur Punggung 21 Marshall keluar masuk pemain berdumbur punggung 15 olex saudara-saudara pekemar inilah dia nomor punggung 21 masuk luar nomor punggung 15 olex bisa kita bidang maulana dikawal langsung beli dua pemain masih maulana roh gagal melaburan belambung tinggi dan jatuh di sektor lingkaran mampu di alau tadi oleh pemain berambut pirang sirpong isi kedagangan pelanggaran yang kedua saya melihat Fahri Umar sedang tenang saja peletakkan si kulit-kulit dengan jarak yang sama jatuh ini kedagangan kembali keuntungan sudah dan ragata abun ragata sahabatnya pada umpan manis tadi dari Fahri Umar pada ragata penempatan posisi yang tidak menguntungkan pada pergerakan tanpa bola seorang pemain harus lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola agar supaya ketika Fahri Umar memberikan bola kepada dua pemain terdengur punggung 19 ragata ragata mampu mengkonfirmasikan dengan baik saudara-saudara pekembar hai 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 kurang tajam dua-duanya baru masuk berpunggung 12 maulana osentrasi maulana Masih Rahman berbahaya wei Rahman hampir saja Rahman mencetak gol di badak umpan hati tangan pelanggaran dari rusuk kiri tadi masih di randing mulai di tangan dan berpunggung berpunggung berbahaya maulana sayang sekali penjaga gawang infat mona ya penjaga gawang infat mona luar menangkan bola dengan sempurna jadu penjaga gawang atau penjaga gula mati dihidupkan langsung lewat pemain dan flambar isi berdibur punggung 24 faribar dan berdibur punggung 22 jaga gawang jaga gawang serpung isi ridandi telepah dari Ravani berbahaya berdibur punggung 21 ada flambar berdibur punggung 21 di sana ada faraneng masih berdibur punggung 12 keten dari serpung isi ada-ada serpung mencoba berbahaya oh sayang sekali gol hampir saja ridandi ridandi mampu menyelamatkan bola degan tidak diketahui lapangan berdiburan saudara-saudara terkenal terjandu gila sepak bola kegagalan pojok untuk nombor fc atau beliat ivan angkat saja bola berbahaya bisa ada-ada become nomor punggung 18 maldin mencoba memberikan komentar yang lebih pemanas lagi kepada dua tim yang berlabah di putera 8 besar jam terakhir lap ke-2 kepada sejangan pojok yang ke-2 kali terlalu emosional pemain berdibur punggung 21 event bola bergulir meninggalkan dua bagan eh sebuah timur lemparan kembali eh bukan block band serpong esi bisa ada nomor punggung 8 masih ekos rupanya tidak terarah Farumar ketika oh satu upaya bajelabat tadi yang sangat sempurna tadi yang sangat gilir upaya yang cukup agresif bersekrim daerah yang cukup bagus ditampilkan oleh nomor punggung 24 Farumar bola dibuang saja keluar meninggalkan di lapangan permainan lemparan ke dalam untuk serpong esi oleh pemain bergembur punggung 8 yaitu nomor punggung 8 yang masih Egas Egas kagal memberikan upan ada-ada biru berkombinasi putih flambar 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 esi semakin perbaikan semakin tinggi pada performa nomor punggung 10 Egas disusul juga Arifin pemain nomor punggung di badai Ridando ketika saya melihat Ridando menjelamatkan 1 bola dan membuat lapangan permainan saudara-saudara terkembar penggila dan penjandu sebab di suri hari ini di badai tempat kelihatan penampilan wasit tiga juanda kawar serta serta dengan sertifikat C1 masyarakat di tersebut di tersebut dari sektor sebelah keadaan di Fahri Umar ada serpongisi dua pemain langsung berdiri atau berakukan pakar tembok di Rahman dalam posisi yang cukup beruntungkan masih hampir saja Rahman hampir saja gol tertibat dari pemain berdengar punggung di yang di berni berkumpul 17 ke-13 itu bagus Rida Dih bisa dapetam masih maulana coba melewati maulana cukup bagus tidak ada rekan-rekan jadi sadar sayang sekali pun hidra upan Mbak Nistadi dari maulana tidak mampu dikonfirmasikan bukan berguna punggung delapan berguna punggung delapan yang serpung FC main berguna punggung delapan yang berguna indah arifin berguna punggung indah arifin masih pegang cukup bagus kita lihat ikan mencoba melewati Dabun gagal tenjakan pojok nombor FC beliau tenjakan pojok nombor isu disadar haman bersama ikan berada di kotak penalti berbahaya Dabun manggun dan dan punggung-punggung 22 doang igas maulana positrasi disadar berguna punggung delapan berbahaya Dabun infat pampu lagi yang lebih cukup baik berguna punggung delapan telat luar melapakan perbaikan indahkan kawan yang kesekian kali kali dituntahkan oleh Fahri Umar inilah dia pemain berguna punggung 24 Fahri Umar pemain skill yang cukup bagus berguna punggung 24 nomor punggung 18 BKM nomor punggung 21 Ivan mampukah Ivan mencetak gol disusul juga Rahman nomor punggung 15 lima kali peluang kepada Ivan belum mampu mencetak gol saya yakin dan percaya apabila skema perbaikan Flambor FC dihubat sebaik mungkin tahu umpan dari kaki ke kaki berjalan mulus maka gol akan lahir dari kepala pemain berguna punggung 15 Rahman saudara-saudara BKM masih BKM pelanggaran BKM terjatuh dan bangkit kembali pelanggaran terjadi di luar kotak penalti siapakah inilah dia nomor punggung 24 Fahri Umar mampukah Fahri Anda memberikan umpan cantik kepada Rahman begitu juga BKM yang sudah bersiap-siap untuk bisa menerima umpan dari Fahri Umar nomor punggung 24 saudara-saudara BKM satu peluang untuk pelambar-pelambar FC umpan manis BKM BKM-BKM-BKM-BKM-BKM David BKM gelap-pelambar saudara-saudara BKM bagian pojok nomor punggung 21 Ivan Bisa Dada Rahman Ragata nomor punggung 19 nomor punggung 18 konsentrasi BKM bola-bola ragata langsung cepat-cepat lagi itu berkhalang bola dan kembali yang berpunggung Faraday berpunggung 23 Faraday memberikan aplikasi kepada berpunggung 21 Ivan Maulana berpunggung 12 Maulana ayo Maulana kamu harus mencetak gol Maulana saya yakin benar percaya polia percaya diri seorang pemain harus membeli kepercaya diri yang tinggi sehingga bisa bencetak gol rumpan kembali laku tampai dua punggung 18 di sana ada nomor punggung 21 ya nomor punggung 21 sirpung-sirpung FC Marcel Wan Sogen Marcel putra kesayangan dari Bapak Anwar Senin ini pepain berrambut pilang di masa jaya Anwar Senin pernah memperkuat tim persis di Daudal Caw Nagan Boa Au Blambung Tigi Fahri Umar berpunggung 24 aku lihat ketindakan seorang pemain berdumbur kumbung 23 Faraday Wan Sogen Faraday rambutnya berrambut 23 di kubur Flambar FC datang lagi ada-ada dari serpung FC mencoba mengawal salah satu pemain berdumbur kumbung 15 Rahman disana ada BKM masih BKM mencoba masuk ke Real Sektor yang kembali ini apakah kedua kesebelasan berakhir dengan skor 0-0 memiliki kekembali dengan Rahman do final di disana ada Arifin angkat saja bola melambung jauh melambung dan berkembali masih egos Faraday memberikan upan pendek kepada Rahman wow Rahman Rahman konsentrasi Rahman saya melihat Rahman dua kali memberikan umpannya tidak terarah kepada pemain berdumbur punggung 21 Ivan sempat terjadi pernebutan Maulana pemain berskill tinggi mencoba melewati Maulana cukup bagus lemparan ke dalam lemparan ke dalam untuk tim lemparan lemparan ke dalam untuk tim lemparan gambar esing punggung-punggung 18 masih van oh Ivan Ragata oh Ivan Maniskop ada nomor punggung 21 Ivan berbahaya oh Ivan kepada masih Maulana oh Maulana 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 mati-matian untuk melewati nomor punggung 23 dia berhasil Ragata yang dituju masih pemerintah nomor punggung 6 di padang kapal beli Farumar Farumar menjuang saja bola keluar meninggalkan lapangan permahinan Sudah-sudah terkenal jalan-jalan pertandingan di petaran delapan besar jam terakhir Lid kedua di padahari Umar sudah mulai kehabisan Fawidah Dabun masih tetap tampil gedih-gedih barisan pertandingan ah eh kekuang dari esu Farumar itu saksikan persatu lemparan di dalam nomor punggung 23 sudah dilakukan di sana ada Rahman cukup bagus Rahman dikawal 3 pemain Serpung FC masih Serpung mencukup melakukan seragat dari sektor 3 kita lihat pergerakan dari Maulana namun sayang sekali Maulana 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 pemain bergumur punggung 12 pula keluar meninggalkan lapangan pemain di sana ada Egas pemain bergumur punggung 10 Egas lebih bagus lagi Egas memberikan upan kepada pemain bergumur punggung 12 datang lagi ada-ada daripada Flambar mencoba membongkar mencoba membongkar lini bergumur punggung 21 Ivan grak tipu yang cukup bagus namun tidak berhasil Maulana 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 pemain bergumur punggung 12 di sana ada bekam tinggal sendirian mampukan terjadi gol hampir saja satu peluang yang cukup bagus Farumar menyebabkan bola dekatan bukan kepala di sana ada pemain bergumur punggung 8 umpan kepada pemain bergumur punggung 21 Marcel Wan Sugin Marcel cukup bagus pada rekan-rekan dari Marcel namun tidak ada rekan-rekannya di sana pola diselamatkan langsung lewat kaki Neymar Jair lihat ketenangan seorang pemain bergumur punggung 23 yaitu Farane saya salut sama anda Farane karena anda bermain cukup bagus punya ketenangan meluri memberikan umpan yang cukup bagus umpan sudah dilakukan di sana ada Arifin Arifin di Sabu Bersi oleh pemain bergumur punggung 24 Farumar kadang-kadang intersepi yang cukup bagus tadi dimana kamu lihat lemparan ke dalam mata sepan pojok untuk tim Serpong Bersi dilakukan oleh pemain bergumur punggung 8 disana kamu lihat dimana Ridandi begitu juga maulana lemparan kembali sudah dilakukan hampir saja terjadi handspall datang ke lagi Marcel Marcel nomor punggung 21 Marcel di sore hari ini saya melihat ketenangan seorang pemain bergumur punggung 23 Faradih Faradih memang pemain yang cukup termahal di tahun 2020 saudara-saudara pekembar masih Faradih mampu ke Faradih anda berberikan umpan manis kepada Ragata nomor punggung 19 belah yang pelatih keluar dan hajat berikan lemparan ke dalam masih bekam wansugen bekam mampu ke bekam anda berberikan oh bekam saudara-saudara pekembar bekam nomor punggung satu umpan manis dari pemain bergumur punggung 12 maulana 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 inilah dia maulana pemain yang bertipe bagaikan kurniawan Dwi Yulianto belum mampu mencetak gol saudara-saudara pekembar masih Faradih satu umpan manis dari Faradih jangan pelanggaran tadi dari pemain bergumur punggung 21 maulana mampukah pulana memberikan umpan kepada nomor punggung 8 luar pemain bergumur punggung 8 kalau tidak salah are yang terbaik dia berada di sektor wing kanan tegangan pojok yang kesekian kali tahu lemparan ke dalam anda melihat penampingan pemain bergumur punggung 12 maulana lemparan sudah dilakukan disana ada nomor punggung 10 Egas saudara-saudara pekembar di sisa waktu yang cukup menegangkan ini mampukah satu gol indah akan keluar dari kaki pemain striker bergumur punggung 12 maulana begitu juga pekan nomor punggung 18 lemparan sudah tempat masih maulana 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 Indonesia mencapai mempukar go 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.